Baik, terima kasih Pak Kansong, baik rekan-rekan media yang saya hormati, mohon licin Pak Kepala. Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merekabere gangguan oleh ransomware yang terjadi di PDNS2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS1 yang di Serkom, kemudian ada PDNS2 yang di Surabaya, dan ada Cold Storage di Batam. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS2. Jadi PDNS1 dan PDNS2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini, kita di asistensi oleh PSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, tentu dengan Komenpo, kemudian dengan Paratena, dengan Baris Team. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor satu, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan Paratenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya dua medium temporer di PDNS 1 dan satu media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer ini. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu, kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak, termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layan tidak aktif dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi. Terus jumlah itu. Nah nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini tidak ada backup, kita akan merebit ulang. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asisten dari PSSN melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebate di environment yang baru. Jadi secara umum, demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya, barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Kepala PSSN. Baik, terima kasih Pak Kansong. Baik rekan-rekan media yang saya hormati. Mohonis ini Pak Kepala. Kami ingin menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Telkom dalam merecovery gangguan oleh ransomware yang terjadi di PDNS 2 Surabaya. Jadi teman-teman, ini menyambung press release yang lalu. Jadi sebetulnya kita punya ekosistem itu ada PDNS 1 yang di Telkom, kemudian ada PDNS 2 yang di Surabaya, dan ada Cold Storage di Batam. Jadi yang diserang oleh ransomware adalah yang PDNS 2. Jadi PDNS 1 dan 2 ini kira-kira load tenannya separuh-separuh. Jadi kita masih punya ekosistem tenan separuh di PDNS 1 yang sekarang masih aktif dan mulai kita hardening lagi untuk security-nya. Kemudian yang kedua rekan-rekan, kita sejak kejadian sampai dengan hari ini, kita di asistensi oleh PSSN dan kerjasama dengan semua yang terkait, tentu dengan Kominfo, kemudian dengan Paratena, dengan Bares Team. Kita berupaya keras untuk melakukan recovery dengan resource yang kita miliki. Yang jelas, data yang sudah kena ransom ini sudah tidak bisa kita recovery dulu ya. Jadi kita menggunakan sumber daya yang masih kita miliki. Yang nomor 1, kita mengidentifikasi ada tenan-tenan yang masih memiliki backup di lokasi Surabaya maupun yang ada di lokasi Batam. Jadi kira-kira jumlahnya 44 tenan. Jadi ini kita masukkan sebagai recovery stage 1. Jadi kita kontak, kemudian kita klarifikasi dengan para tenan dan mulai kita upayakan untuk bisa kita aktifkan layanannya. Tentu melalui medium temporer ya. Jadi kita punya dua medium temporer di PDNS 1 dan satu media lain yang kita siapkan untuk mengaktifkan temporer ini. Kemudian kita juga sudah mengkontak seluruh tenan yang terdampak di PDNS 2. Jadi kita kontak satu persatu, kerjasama dengan tim Kominfo untuk memastikan apakah tenan ini memiliki backup di lokal atau tidak gitu ya. Termasuk situasi layanannya. Dan ini kita sudah lakukan semua. Hasilnya ada beberapa tenan memiliki backup, ada beberapa tidak, ada beberapa layan tidak aktif dan ada beberapa yang belum bisa diverifikasi. Nah nanti stage kedua rekan-rekan, kalau memang ini tidak ada backup, kita akan mereback ulang. Kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDNS 2 yang sudah kita kunci, kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security, banyak yang dapat asistenci dari PSSN melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebate di environment yang baru. Jadi secara umum, demikian rekan-rekan yang sedang kita lakukan. Untuk selanjutnya, barangkali akan ditambahkan atau dilengkapi oleh Bapak Kepala PSS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.